Intro Salam planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjawab pertanyaan dari sahabat The Brondel Pak Pendi, saya punya tetangga yang melakukan underplanting Atau penanaman pada tegaan lama Itu ada tanaman lama mereka kemudian Ditanami baru di bawahnya Kemudian menggunakan bibit dari tanaman lamanya Pak Pendi Artinya bahwa dia menggunakan berondolan dari tanaman lamanya Menurut Pak Pendi bagaimana? Maka bisa saya jelaskan bahwa di dalam mekanisme benih kecelapa sawit Maka dikenal bahwa ada tiga jenis yaitu adalah Dura, Pisifera, dan Tenera Ketika emasnya itu yang tetangganya yang menggunakan tanaman Berkecambah dari tegaan lama Maka dapat dipastikan bahwa Kalau seandainya bibitnya dulunya berfari sertifikat Maka dia adalah Tenera Kemudian kalau hasil kentosannya Ataupun dari berondolan yang digunakan Bagaimana Pak Pendi? Maka tanaman kelapa sawit yang ditanam itu memiliki kemungkinan tiga 25% dura, 25% pisifera, dan 50% tenera seperti induknya Namun jangan lupa bahwa sahabatnya berondolan semuanya Ketika menggunakan berondolan ataupun dari berondolan yang ditumbuhkan dari bibit lama Itu kalau bersertifikat 25-25-50 Bagaimana kalau bibit abal-abal Pak Pendi? Ini tambah rusak Karena begini, di dalam investasi budidaya kelapa sawit Kita itu membutuhkan bagaimana secepatnya modal kita itu akan bisa balik Kalau seandainya tidak bisa cepat balik Ngapain kita berbudidaya kelapa sawit? Sehingga hasil berondolan semuanya Jangan rusak investasi kita dengan menanam Kecambah yang tidak jelas jeluntrungnya Tidak jelas asal-usulnya Memang mungkin di awal investasi akan terlihat murah Karena bibitnya tidak membeli Misalnya kita bisa menghitung berapa sih rupiah investasi bibit kita Kalau misalnya bibit beli Misalnya yang bersertifikat sampai 40 ribuan 40 ribu Anggap aja 40 ribu 40 ribu kali seribu Kalau 100 kali 150 pohon misalnya Kan sudah berapa? 6 jutaan itu Artinya bahwa angka yang cukup besar Tapi bahwa ketika kita mengeluarkan dana untuk membeli bibit bersertifikat Ada kepastian produksinya Ketika bibit unggul kita-kita tanam Dengan pemupukan yang bagus Perawatan yang bagus Maka hasilnya juga pasti akan Segera kembali Kenapa? Karena setiap bibit yang bersertifikat Itu sudah ditukur atau sudah ditakar Sudah ditakar Berapa sih potensi produksinya? Nah ini Ketika kita menggunakan bibit abal-abal Apa ini? Jangan salah lo Ada yang nyalain abal-apal ini Di apa namanya? Di Youtube Buah yang penting Masyarakat yang penting berat Ntar dulu mas Berat-berat Satu biji Kalau satu hektare Berapa jumlah tandan yang dihasilkan? Berat satu doang atau dua ya wajar Tapi kalau bagaimana ketika dalam satu hektare Itu produksinya berapa? Menanam dura Atau menanam dari kentosan itu sendiri Jangan lupa lagi bahwa Dura itu memang berat Untuk satu Satuan tandan itu berat Tapi jumlah yang dihasilkan Tandan buah segera yang dihasilkan Satu hektare juga gak akan banyak-banyak Itu Karena apalagi BP non-sertifikat Masih ada peluang kemungkinan Pisifera yang tertanam di lapangan Pisifera memiliki dua kelemahan Yang pertama adalah Berundulannya tidak mudah jadi Yang kedua Kalau jadi pun ringan Karena memang tidak ada Tidak ada Apa namanya Cangkangnya gak ada Hal ini yang menyebabkan Kerugian yang besar Di jangka yang akan panjang Jadi kalau memang Kita mau berinvestasi Gak usah tanggung-tanggung Lebih bagus menggunakan Bersertifikat yang dipastikan 100% tenera Itu Sehingga jangan 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 tanggung-tanggung lah Seperti itu Kalau mau berinvestasi Kemudian yang selanjutnya Pak Pendri Selain tonase Apa sih kelemahan lainnya Kelemahan lainnya Ketika kita menggunakan Bibit yang tidak jelas Tidak jelas Asal-usulnya Kemudian kita Bibit caputan Atau bibit abal-abal Risiko yang terbesar Yang akan kemungkinan Kita miliki Adalah bahwa Dia memiliki Random genetik Random genetik Bukan hanya Sekedar cerita Tener Pisifera Dura Itu tidak Tapi random genetik Ada bisa jadi Prosentase bunga cengkeh Yang mungkin muncul Atau buah cengkeh Yang mungkin terjadi Lahan dengan menggunakan Bibit abal-abal Jauh lebih besar Pastinya Ini akan menjadi Collab Kita punya ladang Dengan bibit yang Tidak bersertifikat Kemudian random genetik Yang lain Gimana Kalau masalah Afqir Berbit certifikat Juga ada Afqir Di kentosan Juga ada Afqir Sudah saya buktikan Sendiri Ternyata Kentosan yang ada Di lapangan Saya kumpulkan Saya tumbukan Kembali lagi Juga masih ada Afqirnya Kenapa Ada Afqirnya Karena bahwa Persilangan itu Tidak 100% Mulus Tetap ada Namanya Gagal persilangan Kemudian ada Genetik yang Resesif Kalau dalam bahasa Biologinya itu Resesif Yang mana Dia akan memiliki Genetik yang Relatif Yang lemah-lemah Berkumpul pada Satu tanaman itu Sendiri Yang mana Itu harus kita buang Sehingga Kalau memang Dan ini curhatan Teman-teman Ya sama Bapak ini Buah cengkeh 20% 30% Saya tanya Bipinnya Dari mana Wah Dulu gak tahu Ini yang menyebabkan Namanya random Genetik yang Tidak Apa ya Namanya Akan menjadikan Kita Menjadi petani Yang akan dipusingkan Di lain Waktu Dan jangan lupa Bahwa ada juga Random genetik Yang akan mengalami Penurunan produksi Di usia 7-8 tahun Sampai terakhir sana Mungkin di awal cerita Kita menggunakan Bibit kentosan Atau bibit abal-abal Itu Seolah-olah Wow Termasuk Termasuk Sahabat Yang Misalnya Under planting Menggunakan Berondolan Dari Asli Dari lah Dan dia Ditanam Itu Bahwa kemungkinan Akan memiliki random genetik Salah satunya adalah Penurunan produksi Dan banyak buah Apa namanya Kelapa sawit Yang istirahat Atau stagnan Di usia 8 tahun Sampai akhir sana Apa ini Apa ini Tidak menjadikan Sebuah kerugian Yang besar Bagi kita Yang berinvestasi Kelapa sawit Maka mari De Brundol Sekali lagi De Brundol Itu tidak Jualan kecamba Ya juga tidak Menjadi Afiliator Di kecamba Yang lain Juga tidak Tapi De Brundol Cuma memberitahu Bagi sahabat De Brundol Yang mau menanam Kelapa sawit Lebih bagus Tanamlah Yang bersertifikat Ada Kepastian genetik Yang unggul Ini Jangan sampai Kita ngomongin Berdebat 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 Salah dengan Salah dengan Salah seorang Petani Yang penting berat Yang penting berat Pertanyaannya Berapa ton Per hektarnya Berapa ton Ternyata Tidak sampai 20 ton Di usia Misalnya Usia 6 tahun Tidak sampai 20 ton Per hektare Pertahunnya Kemudian Pupuknya Gimana Pupuknya Sudah mantap Produksi tinggi Ternyata 20 ton Berarti masih rendah Sehingga Mari Bercocok tanam Kelapa sawit Dengan menggunakan Bibit bersertifikat Yang sudah ada Kepastiannya Sehingga kita Tidak akan rugi Dan kita Kerugian kita Tidak hanya ton Asa saja Tapi juga Figur tanamannya Yang sangat minimal Terhadap Penyimpangan genetik Yang merugikan Bagi tanaman Kelapa sawit Yang nanti akan merugikan Pendapatan kita juga Maka sekali lagi Mari kita tanam Bibit bersertifikat Dan Pelihara dengan baik Karena bibit yang bersertifikat Juga tidak Satu-satunya Penentu produksi Juga tidak Tapi setidak-tidaknya Dengan bibit yang bersertifikat Potensi produksi Yang terkandung Di dalam genetik Tanaman ini Adalah Sangat memungkinkan Jadi Kalau sahabat Yang mempunyai Nanam bibit Balabal Mau pupukkan 9 kilo 10 kilo Apakah yakin Produksinya tinggi Karena Yakin Genetiknya bagus Tapi Kalau kita Menggunakan Bibit Bersertifikat Dilakukan seleksi Dengan bagus Pemupukan bagus Maka Sudah ada penelitian Terdahulu Dari balenya Bahwa dia adalah Bibit yang mungkin Menghasilkan Sekian ton Dan sekali lagi Bahwa spesifikasi Kecambah kelapa sawit Itu Bisa jadi Yang namanya Yang tertera itu Adalah potensinya Potensinya Bukan maksimal Yang tercapai Maka ketika kita Menggunakan Apa namanya Menggunakan Bibit bersertifikat Kemudian Pemupukannya Bagus Dan bisa dinaikkan Sedikit Misalnya 20% Dari Pemupukan Yang ada Maka ya Hasilnya Pastinya Sangat baik Jangan Jangan Bermenset Bermenset Maksimanya Murah Dari Tapi ingat Bahwa Di dalam Kemudahan Ataupun Murahnya Bibit Abal-abal Atau Bibit Kentosan Masih ada Random Genetik Yang menyebabkan Kemungkinan Kerugian Yang besar Bagi kita Kita bisa Bayangkan Kita sudah Mupuk Sudah Meruning Sudah Piringan Sudah Apa namanya Sudah Segalanya Tapi produksi Enggak naik Ternyata Apa bibitnya Kalau bibitnya Sudah Allah Seperti ini Gimana Apakah harus Diganti Kan tidak Makanya Tidak akan Maksimum Pendapatan Kita Karena jumlah Produksi Yang dihasilkan Sama dengan Jumlah pendapatan Yang akan Kita hasilkan Juga Yang akan Berkaitan Dengan Kebahagiaan Yang kita Miliki Sebagai Petani Kelapa Sawit Mungkin Tidak Yang dapat Yang dapat Yang dapat Kesempatan Di siang Hari Yang cukup Panas Ini Sekali Lagi Jangan Ikut Katanya Jangan Ikut Tetangganya Jangan Ikut Katanya Pakai Bibit Tabal Labal Itu Akan Hasilnya Bagus Jawabannya Tidak Bagus Kalau Pas Dia Menyok Saya Tetangga Produksinya Wala Gede Gede Tapi Dulunya Bibit Tabal Labal Mungkin Dia Ketepatan Dapat Bibit Yang Baik Mas Tapi Yang Namanya Random Itu Sesuatu Yang Acak Dan Tidak Bisa Diprediksi Berbeda Dengan Membeli Nanam Bekacamba Bersertifikat Yang Sudah Ada Kepastian Secara Genetik Dari Balai Yang Mengeluarkannya Mungkin Saja Dulu Yang Dapat Saya Sampaikan Di Kesempatan Di Siang Hari Ini Semoga Memberikan Kesehatan Dan Kebahagiaan Pasarat Dan Terima Kasih Salam Planter Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh